iya iya Mbak Wut udah berapa tahun Mbak Wut jualannya empat tahun empat tahun iya menunya ini cuma satu aja Mbak Wut ya iya cuma satu nak iya yuk kita berarti satu hari itu habis berapa lontong Mbak Wut 50-an 50-an gitu nanti lontongnya baru masak-masak terus Mbak Wut ya nanti fresh ya lontongan ini 73 Mbak mbak sampe sehat banget jenengan itu ini sih usia-usia jenengan-jenengan itu kita coba ini tadi lupa sama bautnya dikasih sambel deli biar agak pedes gitu ya soalnya kan lodenya sendiri kan enggak pedes langsung kita coba sebentar ini saya sisihkan dulu ini kuahnya banyak yang tadi saya minta banyak buahnya ya soalnya suka yang banjir-banjir soalnya kalau lontong itu kuahnya dikit itu kurang kayaknya yuk langsung yuk kita cobain ini ada ada itunya ya apa sambelnya deli Hai mana sih ini bismillahirrahmanirrahim yuk cobain kulineran lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk masih bersama di channel TH daily kulineran kita mau kulineran yang pastinya enak pastinya murah dan recommended banget yuk sini ikutin TH daily kulineran hai 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 masih di channel TH daily kulineran jelajah kuliner lokal kuliner santaraya pasti murah banget yuk hari ini kita mau makan yang spesial hanya satu menu ya nggak ada pilihan lain-lain langsung aja yuk kita makan lontong lodah makut makut atau membahut ya udah sama aja yuk langsung yuk kita pesan sini 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 let's go so so Terima kasih telah menonton Langsung yuk kita pesan lontong lodeh sini Mbak Uud kita mau pesan lontong lodeh ya Bisa diri kita ambilin Mbak Uud Lodehnya apa aja Mbak Uud? Ewel Yuk langsung lodeh ini lah Iya yuk Mbak Uud Mbak Uud udah berapa tahun Mbak Uud jualannya? Empat tahun Empat tahun Iya Menunya ini cuma satu aja Mbak Uud ya Iya cuma satu nak Iya Yuk kita Berarti satu hari itu habis berapa lontong Mbak Uud? 50 50 50an 50an gitu Lontongnya Apa baru Baru itu ya masak-masak terus Mbak Uud ya Lontongan Lontongnya Yang dahar saya Mbak Uud Secukupnya aja Mbak Uud Nah Secukupnya Jadi lontongnya empuk Mbak Uud ya Terus ini lodehnya Lodeh apa itu? Ada tahu Terus ada Tewel Tewel Ada lagu Paya Ada paya itu ya Ini pedes enggak Mbak Uud? Enggak Enggak pedes Standar gitu Biasanya Tubar senangannya pedes teman Mbak Uud? Iya Mbak Uud senang pedes enggak? Enggak Bikin gini Iya boleh Sudah Terima kasih Yuk kita cobain Gimana rasanya Lontong Lodehnya Mbak Uud Yuk langsung kita incipin Ini adalah lontong Lodehnya Mbak Uud Langsung ya Ini seporsi gini Harganya Rp5.000 Murah banget ya Rp5.000 Jadi Isinya Biasanya Lontong Terus sayur Atau lodeh Sama tempe Ada dua Ini Lodehnya hari ini itu Ada tahu Mateng Sama apa Tewel Tewel apa Nangka ya Nangka muda Sama ini paya ya Langsung yuk kita incipin Gimana Kita incipin Lodehnya dulu ya Biasanya ciri khasnya Disini kan ke lodeh ya Kalau lontong kan sama aja ya Lontong ya Bentar Saya mau incipin Lodehnya dulu Saya incipin kuahnya Pedas gak ya Katanya Mbak Uud tadi gak pedas Yuk Bismillahirrahmanirrahim Tidak pedas Jadi seleranya Mbak Uud itu Gak pedas ya Mbak Uud ya Ini tadi Lupa Sama Mbak Uudnya Dikasih Sambel Deli Biar agak pedas gitu ya Soalnya kan Lodehnya sendiri kan Gak pedas Langsung yuk kita coba Sebentar ini Saya sisikan dulu Ini Kuahnya banyak Tadi saya minta banyak Kuahnya ya Soalnya suka yang Banjir-banjir Soalnya kalau lontong itu Kuahnya dikit itu Kurang kayaknya Yuk langsung yuk Kita cobain Ini ada Ada itunya ya Apa Sambelnya Deli Bismillahirrahmanirrahim Yuk cobain Enak Lontongnya sendiri Empuk banget Lontongnya Rasanya kan Lontong-lontong sedih-sedih Karena ini Dimasak sendiri Sama bahut Tapi Enak banget Lontongnya Asi hangat Apanya bahut Lontong 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 Langsung yuk lanjut makan lagi Sambelnya juga enak Cepungnya renyah Jadi ini bukanya Seharian ya Jangan khawatir Kalau kesini itu Mesti buka Jadi kalau kita kasih apa Kasih sambel ini Sambel deli itu Kuahnya agak Itu agak Kental ya Biasanya kuahnya kan encar Tapi enaknya kan Perhubung Sayurnya itu Gak pedas Jadi dikasih Sambel deli Yuk lanjut Makan lagi Dan harganya juga Dulu itu Dagangnya itu Macem-macem Ya baut ya Terus berhubung Almahum Suami Gak ada Terus baut Itu Cuma jualan Satu menu Atau satu Lontong Lodeh aja Biar gak terlalu Capek-capek Usianya mbak Ud Berapa? 73 Masih sehat banget Masih bisa melayani Lontong Lodeh Sia-sia terus Mbak Ud ya Yuk lanjut Makan lagi Ini ada Tahu Enaknya disini Sepi Masih itu Jalannya sepi Adem Ibu Ada ibu Lewat Ulangnya senyum Sampai saya Saya juga senyum Enak Tebelnya enak Ya teman-teman Ini tadi ada kerupuknya juga Kita bisa mengambil kerupuknya Ini kerupuknya Gantung-gantung segini Oke teman-teman Untuk alamatnya sendiri Alamatnya Warung Mbak E Atau warungnya Mbak Ud Itu Gampang banget ya Jalan Lacari Tuban Lebih gampangnya Itu Belakangnya Kelenteng Tuban Pas Depannya lagi Itu ada Warkop Pondasi Hadep Ketimur Gampang banget Ini Udah kelihatan kok Dan harganya Itu Cuma 5.000 Dan bukanya Juga Bukanya Itu Setiap hari Mulai 5 pagi Sampai Maghrib Tidak ada Libur Libur-libur Kalau ada Urusan ya Oke teman-teman Saya mau Mereview Makanan hari ini Adalah Lontong Lodeh Lontong Lodeh Aja ya Gak ada yang lain Hanya Khususus Tonton Lodeh Enak Banget Rekomen Banget Dan teman-teman Cukup Disini Video ini Terima kasih Udah Menonton Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak